Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Maaf mbak, tadi saya habis bawa penumpang orang tua, jadi baunya tidak sedap Jadi boleh buka terus pak acanya Iya kalau boleh Saya tahu kok pak, baunya itu bukan naik penumpang sebelumnya, tapi bau saya Yaudah pak gedein aja ac-nya, ditutup kacanya Aduh, tapi saya bisa mati mbak Ya bodo amat dong, mati-mati aja bukan pesan gue Paling kasih nubu kanggur Tutup kacanya pak Iya mbak Ini duitnya Taruh diram aja mbak Suwangi banget sih lo Hah, ini duitnya Mas, cewek tadi mana mas? Udah pergi mas Hah Lo kenapa sih pak? Aduh, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata mas Oh Dia pergi kemana ya pak ya? Mas, beli nopat saja mas saya mas Si bapak kenapa sih? Mas, mas, mas Elamnya mas Bapak kenapa sih emangnya? Saya keracunan mas Cewek tadi bau sekali mas Ah, lebay lah mas ah Ah, lebay lah mas ah Halo Kenalin nih temen gue, Lun, kenalin Halo, Giri Luna Sejak apa lo kenal Jenny? Oh, ee... sejak kecil Aku baru datang dari Jakarta Oh, terus ngapain disini? Nah, ngerusin usahanya oka Wedeh, dapet marisan ceritanya Kenapa lo? Kenapa, kayak ada bau-bau gitu ya? Gue yang bau Ah, bukan, bukan, bukan kamu kok Mau lo gak mandi ya? Gue gak sempet mandi, Nyet Gimana mau mandi sih ngerang lo banget, tau gak sih? Panas matahari, tau gak? Makin bau keringat gue Wah, lo panas gak panas juga emang botongnya kali dari dulu Jalan Kamu kuliah, Lun? Iya Tapi lagi cuti Ah, matiin gak gue banting? Iyi, udah udah dimatin, udah 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 Kalo sampe gua liat pengambil, gambar gua lagi. Gua banting kamera lu ya. Iya, ga lagi, ga lagi. Eh, balik kenalan ga? Astaga, basi banget. Lu jadi anak. Randy. Runa. Ga penting halaman deh. Kayak undangan aja. Randy. Jenny. Eh, boleh minta nomor-nomor telpon lo ga? Buat apaan sih? Ya, kan katanya lo minta kasetnya. Gua ngantirinnya kemana, coba? Yaelah, banyak banget sih alasan lo ya. Kan berkatan alami. Oke, lo jauh. Lu apaan dong? Nih, nih, nih. Udah sana? Dulu. Kapan lagi sih lo? Gue miss callin lo. Terus, supaya lo save nomor gue. Buset, daso penting banget lo ya. Eh, nomor presiden aja ngga lo gue save sama lo. Tuh, 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 tuh. Nah, itu gue. Save ya nomor gue. Oke, thank you. So penting banget. Oh iya, Lun. Boleh minta nomor kamu ga? Ma? Ma? Tuh, 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 anaknya tuh. Lunah, sini. Iya, Ma. Nih, kenalin Bu Dian. Ya udah, Bu. Nggak perlu salaman kok, Bu. Ntar kebauan lagi. Kamu itu. Nggak, nggak apa-apa kok. Bu Dian ini dari sekolah kepribadian. Mama yang minta ibu Dian supaya memberikan les private buat kamu. Apa? Buat aku? Ya iyalah buat kamu. Supaya kamu tuh bisa berlaku seperti perempuan. Ya mau mandi, mau dandan, whatever. Luna, penampilan buat seorang perempuan itu nomor satu. Aduh, Bu. Kalau menceramah nanti aja ya, Bu, ya. Saya panas. Belum mandi dari pagi, Bu. Permisi. Eh, Luna. Ah. Mah, aku nggak suka ya kalau Mama panggil orang kayak gitu. Nggak penting buat aku, Mah. Itu penting loh buat kamu. Ya ampun, Mah. Setiap orang tuh berbeda. Mama kayak yang bilang, waktu Mama hamil aku nggak pernah mau dandan. Ya mungkin tuh faktornya jadi kayak gini. Itu takdir namanya. Luna, takdir kamu itu nggak jadi manusia. Kalau kamu itu jorok atau bersih, ya itu kan pilihan. Nah, itu Mama tahu itu pilihan. Ya, jadinya aku kayak gini, Mah. Ini pilihan aku. Ngapain siapa yang dihubung-hubung lagi? Eh, nggak bisa. Kamu harus kursus titik daripada kamu nggak ngapa-ngapain di rumah. Halo? Siapa nih? Oh, Gary. Iya, kenapa? Ehm, makan malam. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, Ger. Yaudahlah, sama Jenny aja ya. Gue nggak bisa. Ya, bye. Siapa, Gary itu? Temannya Jenny? Ngajakin kamu makan malam? Iya. Luna, Luna. Kenapa kamu tolak sih? Udah bagus ada cowok yang nemenin kamu makan malam. Siapa lagi nih? Iya, halo. Siapa nih? Oh, oh. Kenapa? Cowok lagi. Yang ini bahaya, Mah. Tolak aja. Iya, kenapa? Mau ke rumah? Oh, yaudah. Datang aja. Gue tunggu ya. Iya, bawel. Ntar gue SMS alamatnya. Oke? Bye. Ngapain kamu malah suruh dia ke rumah? Katanya. Coba, Hayah. Dia ini mau ngasihin video ke aku. Hah? Video apaan, Luna? Video yang dierekam pas aku lagi ngupil, Mah. Kamu tuh ada-ada aja, ya? Ah, mama nih lucu kali ya, Pak. Sudah lama ya? Eh, duduk. Lama jaket mau di sini sih? Kenapa kan di rumah lo aja? Ah, gue gak mau. Gue gak mau ngajak orang yang belum jelas identitasnya ke rumah gue. Bukan teroris, sayang. Sebelah sini ya. Tapi tampang lo tuh nakal. Wih, asik. Ini baru pertama kalinya lo muka gue dibilang nakal. Bodoh. Udah mana kasetnya, Mbron? Bentar. Tunggu deh. Lo tuh sebenernya tau gak sih kalau itu tuh sebenernya di laptop gue udah ada? Serius lo? Ya iyalah kan gue kopi. Yaudah, mesti lo hapus dong. Gue gak mau tau, pokoknya ngilangin. Waduh, kalau mau lo harus ke kosan gue. Lo kurang ajar. Lo? Siapa yang kurang ajar? Ya, lo lah, lo kan. Kok bisa? Lo sengaja kan? Lo ngasih tau tempat lo, terus biar gue tau siapa lo gitu kan? Narsis tau gak sih lo? Narsis itu sebenernya penting. Ya palingnya lo bisa apa ya? Banggalah sama diri lo sendiri. Ih, ngapain sih lo? Ya lo. Ajar lo. Sebenernya sih gue paling suka itu gambar yang... Ini. Ah, hapus aja. Hapus-hapus, gue gak mau hapus. Sayang, tau kalau dibuang. Aduh, gue gak mau tau pokoknya hapus gak? Otak cuci, jorok semua. Iya, iya. Tuh, udah kan gue hapus. Lo mau apa lagi sekarang? Luar lo. Eh, tunggu dulu. Gue anterin ya. Gak usah perhatian deh lo. Yee, kan emang harusnya cowok itu pada dasarnya merhatiin cewek. Tapi gue gak suka diperhatiin. Dan awasnya kalau lo nyertiin gue lagi. Ayo, penjaga, penjaga! Eh, pelanggaran, stop, 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 stop. Itu pelanggaran tuh. Yang mana pelanggarannya, kak? Itu pelanggaran tadi. Bisa main gak sih lo? Eh, kak. Yang tadi itu bukan pelanggaran. Ih, kak Luna ini gak bisa jadi wasit. Iya, nih kak Luna. Bikin ribet aja. Luna? Luna? Kenapa, Ma? Ada cowok tuh yang nyariin kamu. Bentar, bentar, Ma. Situ, sini deh. Ih, gantiin gue. Siapa sih? Carrie. Hah, ngapain dia kesini lagi? Yang ajakin kamu semalam ya? Iya. Yaudah, yuk. Gila, baru juga kenal, udah nyamperin aja loh. Lo dari mana kamu mau gue? Lo dari Jenny. Oh iya, aku mau ngajak kamu jalan nih. Jalan? Mana? Ya, kemana aja. Sekalian aku mau hafal jalan di sini. Sekalian aku mau ngasih lihat toko aku. Cailah, mau pamer kayaknya. Hahaha. Gimana makanannya? Enak gak? Hmm, enaknya enak banget. Tau aja lo. Tau dari mana? Tau ke sini ya? Tau dari Jenny. Oh iya. Abis ini kita mau kemana? Hmm, ke toko aku. Mau jual apaan sih? Hmm, kita distro sih. Kenapa ngejual makanan aja? Jen, kan kalau orang tuh makan tiap hari. Tapi kan belum tentu gitu, beli baju tiap hari. Ya, selera sih ya. Halo? Iya, kenapa Jen lagi makan nih? Makan? Sama siapa lo? Sama Gery. Gery? Ih, kok ngajak gue? Enggak, tadi gue dijemput gitu sama dia. Sialan banget. Nah, kenapa? Yaudah, coba mana sini Gery-nya, gue pengen ngomong deh. Bentar ya. Siapa? Jenny. Halo? Curang banget sih lo, kok gue nggak diajak? Ya, lo kan kuliah. Ya, tapi kan lo bisa jemput ke sini. Nggak deh, lo nyusul aja ke distro, ya. Oh, nggak mau. Ya, pokoknya lo nyusul aja ke distro, ya. Oke, oke. Yuk, bye. Gitu banget sih. Jemput doang males banget. Harusnya tuh kamu jangan bilang kalau kamu lagi jalan sama aku. Hmm, kenapa? Ya, kan dia jadi minta jemput. Tinggal jemput doang hampir selesai sih. Lagian gue harus kulang nih. Kursus. Kursus apaan? Masak. Serius? Ya, enggak, Lan. Nggak tau nyokap gue kayak ngelesin gue apa gitu. Kursus nggak jelas gitu mah. Gak penting itu ngarepnya gue. Yaudah. Tapi, Lan, kali kalau misalkan aku ajak jalan, kamu mau ya? Ya, gantung kepentingannya lah. Kalau cuma jalan-jalan doang, gue nggak mau. Kodras seorang wanita itu adalah keindahan. Tanpa keindahan, tidak ada lagi yang nyaman untuk bisa dilihat. Jadi, hal yang paling penting yang bisa dimengerti adalah penampilan. Jadi, wanita itu harus cantik. Biar bisa cantik, wanita itu harus bisa dandan. Tanpa dandan, wanita itu nggak bisa sempurna, Luna. Wow. Bu, bu, diem dulu, bu, diem dulu, bu. Ini ada SMS nggak enak banget, bu. Wah, parah banget. Dahlah ya, bu, ya. Cewek itu bersih. Nggak ada cewek jorok, apalagi bau. Cewek itu lebih asik kalau wangi. Ramputnya rapi di sisir. Dan ngomongnya sopan. Muke, gila. Siapa sih SMS-nya perincut banget, tau, lak? Lun, kamu mau kemana? Dahlah, bu, bu. Mending ibu pulang aja, bu, ya. Dari bersih usir. Malam, Tante. Bener ini rumahnya Luna? Iya, bener. Lunanya ada nggak, Tante? Kayaknya tadi keluar tuh. Oh, kemana ya, Tante? Paling-an juga di balai tuh. Oh, balai ya? Yaudah, saya cari dulu ya, Tante. Misi, makasih, Tante. Nah. Hapus lo semua lo. Coba kalau main beneran, Lun. Bisa kaya lo. Alah, huggah gue. Kagak ada kali penjudi yang kaya. Iya, nggak ada ya. Ketagihan deh. Mereka tuh nggak bakal berhenti sebelum mereka mati. Polisi? Bukan, Pak. Bukan, saya bukan polisi. Dia nak Surabaya kok, Pak. Iya, Pak. Kamu naik dia. Ngaku-ngaku temen gue. Enggak, enggak. Baru ketemu juga. Nggak tahu, nggak jelas. Kamu di jalan gitu. Yaudah, gabung lo. Jadi bandar judi lo. Kalau gue jadi bandar, gue dibuih sekarang. Nggak di sini. Lo ngapain nyariin gue? Mau minta kaset gue? Emang nggak punya duit ya? Buat beli yang baru? Bukannya gitu sih. Jadi gini, gue mau ngopi lagi dari situ. Ada yang mau gue ambil soalnya dari situ gambarnya. Alasan aja ya lo. Setengahnya sih. Eh, bentar ya. Terus, setengahnya lagi apaan? Kan ketemu lo. Soalnya ada yang khas. Apaan? Bau gue. Oh iya, kok tahu dari mana gue di sini? Kan lo SMS gue. Ya Allah, udah bau, lupaan lagi. Sialan, makanya lo wangi aja. Anak kos kaya lo juga pasti nggak pernah napa pakai minyak wangi. Palingin pakai apa tuh? Minyak nyong-nyong gitu lah. Iya sih. Tapi katanya cewek-cewek sih. Keringet gue aja udah wangi banget. Ancrit. Ini wangi banget sih. Kalo disium dari bulan. Puas lo. Nih kasetnya. Kalo udah balikin ya. Busta, kenapa jadi ribet gini sih? Ini perasaan kasetnya tuh punya gue. Kenapa gue mesti balikin ke lo lo? Oh yaudah. Kalo gak mau. Lo hapus semua gambar gue. Ditimpa kan bisa. Gampang kan? Ya masalahnya gue gak mau nimpa. Ini cuma bisa dipotong depan atau belakangnya doang. Tengah-tengahnya gak bisa. Ini buat skripsi gue soalnya. Emang lo kuluh jugusan apaan sih? Ribet banget. Sosiologi, antropologi. Masih ada aja ya yang mau ngambil jugusan itu? Ya sekarang gini deh. Istana Majapait. Belum ketemukan sampe sekarang. Oke, jadi maksudnya lo bakal nemuin itu gitu? Ya boleh lah. Gue nyimpi-nyimpi dikit ya kan. Ya mama, tamunya dia mau pulang kok dikasih minum sih? Eh, kamu kok ngisir gitu? Udah biasa ya tante tamu diusir sama Luna. Tergantung tamunya sih. Kalo gak jelas gak penting kayak lo gini deh. Mending pulang tau gak lo. Sakit mata gue ngeliat lo. Iya. Diminum tante? Iya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya asis Surabaya tante. Tapi disini saya ngekos. Oh ya? Aduh, makasih ya tante. Saya pamit dulu ya tante. Oh, jadi gak pamit sama gue gitu? Ya ampun iya. Gue pulang dulu ya. Ih, pulang dulu. Mau kesempat lagi lo? Mau gak kasetnya? Ya, ya mau sih. Ah, alham aja lah. Mari tante. Gue mau nanya deh sama lo. Apaan tuh? Lo tau gak nomor ini? Enggak, gak tau. Emang gak apa? Iya, ngeselin banget tau gak sih? Ini tuh udah dua kali SMS gue kayak gini. Lo baca deh. Cewek itu bangun tidur harus mandi. Jangan lupa gosok gigi biar gak kuning. Pakai baju yang sopan. Terus jangan lupa kaya teknya pake deodoran. Ngeselin banget gak sih? Tuh, tuh sih. Itu kali, Randy. Randy? Enggak kayaknya gak mungkin deh. Gue punya soalnya nomornya dan gak kayak gini nomornya. Terus siapa dong? Apa jangan-jangan Gary kali ya? Hah? Gary? Gak mungkin banget. Gue tau banget Gary kali. Lagian Gary tuh gak mungkin berani. Ngomong kayak gitu sama lo. Terus ya, apa dong ngeselin banget tau gak sih? Udah dua kali masa kayak gitu. Males banget. Udah nih, minum dulu nih. Eh, Mama. Aduh, asik banget nih ngobrol. Thank you, Ma. Makasih, Tante. Ayo minum dulu. Tuh, diminum, Jan. Eh, itu gak Gary? Iya tuh, itu Gary. Kesini, sih. Halo, Tante. Halo, Gary. Mau apain kesini? Katanya mau ketemuan sama orang. Ya, orangnya tuh luna. Ya udah, Tante ambil minum dulu ya. Oh ya, makasih, Tante. Mau ngapain ketemu sama luna? Mau ngajak jalan? Kok gue gak di ajak? Ya udah, ikut aja sekalian. Tapi pasti kalau gue ngajak kesini, lo kayak kemarin gak ngajak gue. Ya, kan lo jelas sibuk kuliah. Tapi kan kalau lo aja, gue pasti mau. Ya ampun. Lo tuh tau gak sih? Udah kemis netron, lo berdua. Ah, elah. Tau tuh, Jenny tuh. Eh, gimana kursusnya? Ah, tau gak jelas. Ngapain gue ikutin? Kursus apaan ya, malah? Kursus kepribadian. Puas loh. Kursus kepribadiannya. Loh, itu bagus dong. Apalagi buat cewek. Iya, tapi gak penting buat dia. Yaudah lah, ayo jalan yuk. Loh, aku kan belum ngajak luna. Aduh, sorry ya. Kalau misalnya gak jelas gitu, tujuannya kemana, ya menin gue gak usah ikut. Ya, kamu kan belum datang ke toka aku. Ya, terus apa hubungannya gitu? Emang kalau gue datang, bakal rame gitu di stroll? Enggak kan? Ya, makanya aku mau ngajak kamu kesana. Eh, Randy gimana? Oh iya, semalam dia kesini loh. Oh iya, ngapain? Ngapelin ya? Ya, enggak lah. Gak mungkin juga kali dia suka sama gue, baru kenal gitu. Mimpi aja ke Laut Jawa. Yaudah yuk, kita jalan yuk. Duh, gue males banget sih. Nih, minimannya. Udah, kamu jalan sana. Ngapain juga di rumah? Aduh, ma, males tapi aku. Tuh kan, nyokap aja udah nyuruh ikut. Lagian gue juga ikut kali, ikut aja yuk. Ikut aja. Yaudah deh, ayo pergi hiburan deh yuk. Eh, eh, main pergi aja. Sana mandi dulu, ganti baju, baru pergi. Kayak gembel gitu, gak mau pergi aja. Yaudah deh, tunggu sini ya. Gue main dulu deh. Kedasar, misa apek sih loh. Nah, ini dia disuruh gue. Udah, ini ya soponya. Yuk, masuk gue. Udah deh, disini aja kali ya. Masuk juga mau ngapain, kan? Gak bakal lu lagi. Tenang aja, gue mau ngasih gratisan sama lu. Eh, gratis? Gue juga ngelapanan dapet gratis, mesti dapet sih? Ya, kalau lu kan gak perlu dikasih. Kalau gue kan keliatan gembel gini. Tenang aja, lu juga kebahagiaan kok. Kasih, dapetin. Kasih. Gue kesebaran bentar ya. Mau ngapain sih? Enggak ada rusak, lu duluan aja. Iya, bentar ya. Eh, eh, Luna, apa kemana? Semuanya pain. Cut! Pak, bapak udah selesai sekarang, pak. Hmm, pantes sana aja. Orang ada rendi kayak gitu. Gak aneh kali kalau dia ngobor-ngobor kayak gitu. Kita tinggalin yuk, masuk aja. Eh, tungguin Luna, bentar. Yaudah, biarin aja kali. Lu udah panas kayak gini tuh gak? Ntar juga ini balik sendiri. Yuk. Ini buat beli rokok. Iya, makasih ya. Iya, nanti gue. Lu mau ngancur interview gue apa gimana sih? Enggak kok. Gue cuma menanya. Siapa aja sih yang ngeloncarin? Ya, pekerja kelas bawah lah. Oh, tadi dimana gue disini? Eh, nyuselin gue ya. Dih, gear banget loh. Mana kasetnya? Ya, di kosan gue dong. Masa gue bawa kemana-mana. Belum sepet gue ngantriin ke rumah lo. Lo aja deh ngambil ke rumah gue. Mau gak? Oh, gak. Gak mau gue. Elah ketimbang ambil doang deh. Hai, Randy. Tuan, jalan yuk. Kemana? Paper, mau makan. Ya, nih. Sekalian aku udah bawain kawas buat kamu. Kasih. Yaudah, kalau gitu gue jalan dulu ya. Yaudah, ntar kapan deh gue anterin ke rumah lo kalau gitu? Nah, gitu dong. Yaudah, jalan dulu ya. Bye. Bye. Yuk, jalan. Kok bisa ya gue mulai mikirin si cewek bawa itu? Ya Allah, apa gue suka lagi sama dia? Buset dah. Kok banyak banget sih makanannya? Kan cuma kita bertiga doang yang makan. Ya, aku kan gak tau selera kamu. Jadi ya aku pesan aja semua. Yaudah sih, makan tinggal makan aja. Yaudah, yuk. Yeri, kesini. Aku ambilin ya. Gak usah deh, gak usah. Aku bisa ambil sendiri kok. Udah, gak apa-apa. Biarnya jadi yang ngambilin. Si Jenny tuh lagi melatih jadi istri yang baik. Tau aja, Dil. Emangnya lo udah punya pacar baru ya? Ya, belum sih. Eh, sini. Aku ambilin ya lauknya. Aku masih inget banget kok kamu sukanya apa aja. Eh, gak usah, gak usah. Eh, ntar-ntar. Eh, Luna mau kau ambilin gak? Yaudah sih, biarin aja. Luna juga bisa sendiri kok. Jenny juga bisa sendiri kali. Tetap aja lo ambilin. Sialan. Jadi biarin sih. Luna sukanya apa? Ayo. Tau aja yang penting enak nih. Jen, tolong enang tuh ambilin tuh. Alak aja nyuruh-nyuruh gue. Emang gue pelayan lo. Jadi mau kau minum lagi? Ini ah. Eh, gak usah deh. Bisa ambil sendiri kok. Gak apa-apa kok kamu, Pak. Tau aja. Gak apa-apa. Lo suka ya sama Giri? Emangnya kenapa? Ya, gak apa-apa. Pager makan tanaman dong. Mau kalah demek, pager makan tanaman. Gue juga suka marindikan. Astaga. Dari teorinya aja udah gak mungkin banget gitu. Gue suka sama dia. Yang gue heran juga ya. Lo tuh, wangi habis mandi aja. Selebihnya tuh lo tuh bau. Botongi kali. Tapi gue heran deh. Kenapa ya? Cowok tuh pada betas sama lo? Ya, iyalah. Secara dukunnya manjur gitu loh. Apaan? Ki Joko bodoh. Bukan. Ki Joko. Supriyana dodol. Bego loh. Malam, Tante. Oh, Renny. Cari lunah ya? Iya, Tante. Aduh, lunahnya belum pulang tuh dari tadi siang. Oh, tadi sebenarnya siang-siang juga sempet ketemu sih, Tante. Tadi udah kamu telpon? Enggak, Tante. Boleh nunggu di sini ya, Tante? Sejak kapan sih gue bisa nunggu kayak begini bawa cewek dong? Aduh. Gue lah gak bisa tidur inget mukenya. Wedenan. Mas, bangun, Mas. Santai, Mas, Santai, Mas, Santai, Santai. Sampai mana, Sampai? Sampai keguguran, Mas. Dari mana aja sih? Gak ada urusan lah. Sama si Gery-Gery itu? Enggak kok. Tadi siang dia pulang. Gue sama Jenny. Si Gery sama Jenny itu pacaran? Bukan. Tapi Jenny-nya suka sama Gery. Iya, gitu deh. Si Jenny itu emang suka sama Gery. Tapi Gery-nya gak suka. Ih, banyak kete. Aku nanya ke gue sih, ada-ada aja. Eh, besok mau bantuin gue gak? Bantuin ngapain? Jadi besok itu gue harus penelitian lanjutan. Nah, itu kayak ya kepedesan gitu deh. Mau ya bantuin gue? Ya, terus gue ngapain? Ya, lo interview atau mungkin dokumentasi atau apa kayak gitu. Hmm, oke. Ngomong-ngomong, hari harinya berapa? Nunggu, biar makan siang aja ya. Ya ampun, hari gini gitu. Lagi ini kenapa mesti gue? Emang ada yang lain? Ya, teman-teman gue kan sama kayak gue. Pada penelitian lanjutan juga. Masa gue ajak-ajakin? Mereka gimana ntar? Tunggu. Naik apaan nih? Motor. Buset deh. Itu ya sementeranya pinjam dari teman gue sih. Eh, gilanya lengkap banget gitu penderitaan lo ya. Bagus, bagus, bagus. Ini lebat banget. Ayo nih, kasetnya. Nah, gitu dong. Teman-teman kita berteman biasa, lama-lama semakin luar biasa. Ayo dong, ayo mainis jalan dong. Eh, belum bener ya? Ini kayaknya temen gue gak rela deh minyemin ya. Aduh. Dimana sih tempatnya masih jauh gak? Lumayan sih masih agak sana-sana lagi pedesaan soalnya. Aduh, mau nyari apaan lagi sih? Ya, gue mau nenek dulu lah. Kantor lurah, kan? Aduh, pekel gue. Lo tuh nyari kantor lurah kubu ya? Iya. Kecematan Bangli? Iya, gue gak tau sih. Eh, sipit lo liat tuh apaan. Buset deh. Aduh, boleh jump. Maklum. Segaris. Udah, bukan lah. Aduh, apa salah dulu gak Allah. Aduh. Yuk ngapain sih kesini? Jadi gini, kan banyak banget pekerja sektor informal itu asal dari kota ini. Gue mau tau alasannya kenapa. Gue nanya antara sama lurah. Ya, alasannya pasti ekonomi loh, oon. Iya kan belum tentu. Sekarang gini deh, kayak budaya Minang deh. Banyak kan kayak budaya-budaya merantau gitu. Yaudah, yuk. Yaudah, yuk. Sampai. Kalau nyari Luna, dia lagi pergi. Kira-kira pergi kemana ya Tanta? Waduh, tadi dijemput Randy pagi-pagi. Katanya, dia mau keluar kota tuh. Sama Randy. Hmm, iya. Coba kamu telpon dulu deh. Yaudah Tanta. Kalau gitu, aku pamit dulu ya Tanta. Makasih Tanta ya. Ya makasih, sama-sama. Ah, buluk banget sih gue. Lo ngapain sih? Aneh banget. Duh, panas banget nih. Bentar lagi bau badan gue. Iya elah, cuek aja kali deh. Serius nih cuek? Iya cuek. Serius nih cuek? Cuek, 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 cuek. Nah, serius tuh cuek nih? Cuek, cuek, cuek. Cuek, cuek, cuek. Oh my God. Oh my God. Iya dia. Yaudah, makan dulu deh, Ma. Gimana nih? Ah, nasi betawi. Ah, nasi balik. Yaudah, satin lilit gitu-gitu deh. Ah, pegang, pegang, pegang. Bentar ya. Halo? Iya, tadi aku ke tempat kamu. Katanya kamu pergi sama Randy ya? Iya, gue lagi bantuin dia nih. Kenapa, Ger? Enggak, cuma pengen ketemu aja. Nanti malam aku ke rumah kamu lagi ya. Eh, tapi jangan lupa ya ajak Jenny. Kalau aku maunya sendiri, gimana? Aduh, jangan deh. Ntar dia ngamuk. Ah, biarin aja. Lagian kamu pergi cuma sebentar kan? Ya, gak tau juga sih. Mungkin sampai malam kali. Eh, yaudah ya. Gue lagi makan nih. Ya? Oh, yaudah deh. Kalau gitu, hati-hati ya. Yuk. Jerry ya? Aneh tuh cowok. Suka sama kamu kali? Enggak lah. Jenny gak liat suka sama dia. Kamu suka gak? Enggak. Terus pacar kamu siapa sekarang? Enggak ada. Hmm, saya pernah doang pacaran. Ya pernah sih. Lo gimana? J to the O to the M to the B to the L to the L jomblo. Kasian banget sih lo. Ya lo juga perlu kasihanin kali. Aduh, tapi gue cukup bahagia ya dengan keadaan gue kayak gini. Sebenernya segala sesuatu itu harus dibuat penting sekarang. Apalagi pacaran. Penting banget gak sih ngomong kayak gituan. Males tuh gak? Ya sekarang gini. Kamu tuh harus tau orientasi kamu tuh apa. Kayak misalnya kamu cuti. Ada alesannya dong pasti. Ya, ya ada sih. Gue cuti dipaksa sama fakultas gue. Kenapa? Jadi gini lo. Ada salah satu dosen yang katanya nih kiracunan nyumboknya teknik. Tawa lagi lo sialan banget sih. Lo gak apa-apa kan? Kau dia digiem dan baring sipit dong sama mata lo. Aduh. Mau api kapan sih disini? Udah sore nih. Aduh bentar nih orangnya belum dateng. Habis ini udah deh langsung pulang ya. Habis ini. Ntar kemaleman kita. Ya, kalau kemaleman nginep aja dulu disini. Ah, eh. Lo males banget. Gue gak ada hotel disini. Ya di rumah penduduk dong. Aduh jangan nyiksa gue deh. Mama tau gue pake pulang. Yaudah, yaudah, yaudah. Lo berdoa aja ya. Mudah-mudahan orangnya cepet dateng. Kita pulang, gak nginep, gak kemaleman. Paham, paham sih lo lah mau gue. Lunanya belum pulang nih. Tadinya sih dia bilang udah mau pulang. Tapi kok gak ada kabar ya? Kira-kira Tante tahu kemana mereka perginya? Ya itu dia. Tante tuh gak nanya. Terus Jenny-nya mana? Jenny-nya di rumahnya lah Tante. Tahu gitu kan si Jenny yang tak suruh untuk nyari mereka. Yaudah kalau gitu saya jemput Jenny dulu ya Tante. Eh gak usah-gak usah. Gak apa-apa Tante buat temenin Tante sampai Luna pulang. Saya juga mau kau nemenin Tante. Tapi saya harus jemput Jenny dulu ya. Kalau gitu yaudah deh. Makasih ya Gari ya. Oke Tante. Tahu gini tuh gue bawa juga anti, sikat gigi, selimut. Bawa apa-apa lagi. Ya kan aku juga gak tau bakal nginep kayak begini. Cewek tuh ribet tau. Iya besok deh dicariin. Mau cari pake apaan loh desa kayak gini. Kayaknya mama doang yang ada. Lu juga udah bau. Yaudah bersyukur aja ya masih ada tempat buat nginep. Ah. Ya lagi nih kamu pulang kan masih bisa. Ya iya cuman aku tuh gak mau ngambil resiko. Kan aku tadi minjem kamu dari rumah utuh. Balikinnya juga utuh dong. Ya kan aku mikir keselamatan kamu juga. Ya tetep aja besok tuh bakal di pepes sama mama gue. Ya aku yang tanggung jawab deh. Handphone pake mati segala lagi. Gila apa gak ada yang punya casan di sini. Luna ini kampung. Handphone kamu tuh kemahalan. Besok deh dicariin siapa tau di... Eh ngantor polisi kali ada kali ya. Tapi di Jepang ya rumah di gunung aja udah pake telefon satelit gitu. Ya ini di Indonesia orang makan sehari sekali aja udah susah banget. Di Jepang mah makan tinggal nelen. Mentah semua makanannya. Banyak nyamuk nih di sini nih. Kan melaria juga nih gue nih ah. Ya disana tidur duluan Gi. Ah jangan macem-macem lu ya. Awas lu macem-macem lu gue tendang wala lu. Aduh mba seorangnya beriman mba. Lu beriman Imran lu tuh beriman gak? Ih kok tau namanya Imran. Ya udah tante tenang aja ya. Lu gak bakal kenapa-napa kok. Lagian kalaupun misalnya ada macem-macem sama dia. Dia tuh gak mungkin diam gitu aja. Tante ini saya buat roti. Buat kalian aja deh. Tante ini udah banyak banget. Repotin kalian. Anggap aja kita tim relawan tante. Kayak abis gempa aja lu. Oh iya tante. Kalau tante ngantuk tante tidur aja. Tante di sini aja. Tante gak bisa tidur kalau di dalam. Si Luna itu. Biar anaknya tomboy. Dan kadang-kadang ngiblink. Tapi dia tuh gak mungkin mau nginep. Dia tuh pasti pulang walaupun subuh. Tante tenang aja. Rene anaknya baik kok. Alah. Baik tuh bukan jaminan. Apalagi dia anak perantau. Enggak usah berpesan akal buruk gitu deh. Tante jaminan. Tante penas banget sih. Astaga nyamuknya. Arroh Astaga. Bangun gak lo? Randy bangun cepetan. Ujung bang siapaan sih? Gue kena nyamuk, gue gak bisa tidur, Sarno nge-siniin Itu gue pake apa? Iya, Ellen, nyamuknya gak doyan sama lo, Beko Gampu banget sih, Nga mau nain gue lagi loh Mau napa? Ntar lo minta tangan dalem gue Nah, ini juga gak doyan sama lo Sarno Sarno Aduh, sial banget sih gue hari ini ya Niat lo pasti jelek deh pas ngajak gue sama kayak gue sial kayak gini Ini malah gue curiga ya Ini pasti kita sial gini karena bawaan lo jarang mandi, males dandan Alah, itu gak ada hubungannya ya Justru ini pengalaman tersial buat gue, tau gak lo? Gue juga bingung ya, kenapa gue mau gitu di pengalaman sama orang kayak lo Ya itulah kehebatan saya Ah, pret, gigi lo Aduh, eh tuh ada tukang jual pensin di depan, ayo Ntar, kalo sampe santai pensinnya abis gimana? Tuh mikirnya negatif sih, kalo emang beneran kayak gitu gimana jadinya? Yaudah, gue minta lo bunuh diri sekarang sebagai rasa penyesalan lo Ah, udah buruhin capi Ya, apa ituan lo ngomong ngomel Duh, anak ini kayak sepakan apa sih sama ibunya? Gimana kalo kita lapor polisi ya, Tante? Laporannya apa? Ya, kita bisa bilang Luna tuh udah lahirin orang Lagian kan kita juga tau ciri-cirinya Randy Tante, Tante jangan sedia Tante, Tante cuma gak bisa ngebayangin Kalo Luna bener-bener dilariin sama Randy Tapi Tante tenang aja, aku yakin enggak kok Jen, kita harus bisa menerima segala kemungkinan itu Tapi jangan jadi bikin tanpa panik ini dong Udah Udah, lu senyalan belum? Belum nih, bisa loading Aku baru pertama kali lo ngerasa kebahagiaan kayak gini Apaan tuh? Ya perjalanan ini Gue tuh malah berasa kayak keperangkap tau gak sama lo Harusnya gue tuh gak percaya sama lo Ah cowok, perangkap oh cewek Ya, coba aja Ketemangnya dari dulu Terus masalahnya apa? Ya kan bisa berbagi suka duka kayak sekarang Suka duka apa? Ini sih duka semua Gak ada suka-suka selalu sekali Kamu gak khawatir sama Luna? Ya pastinya lah Kenapa? Luna tuh orangnya beda Dia tuh emang jorok, bau Tapi dia bisa nikmati hidupnya Ya begitu seharusnya cewek hidup Hei, udah nyala Asik Nyokap gue Halo, ma Luna, kamu dimana? Kok kamu gak pulang sih, nak? Kamu baik-baik aja? Iya mama Ya elah nanya apa diinterrogasi sih Semalem tuh aku handphone yang lowbed Terus gak ada ciasan Motor pake mogok lagi Ini lagi di warung, udah mau pulang kok Tapi kamu gak apa-apa kan sayang? Ya elah, masih utuh Segelnya masih utuh ya Kamu bercanda aja Yaudah kamu cepet pulang ya Mama, semaleman nunggu dini sama Jerry dan Yeni Kamu cepet pulang ya Yaudah ya maya, ini udah mau pulang kok Yah, yaudah sayang, kamu hati-hati ya Ya, bye Yah, mati lagi Apa ini? Gila, ada lagi SMS kayak gini Siapa sih nih? Aneh banget SMS apaan sih? Gatau, udah tiga kali SMS kayak gini Lo baca dia, rasa banget Cewek tuh indah Cewek tuh bersih Kalo cewek tuh jorok gak indah Kalo cewek tuh bau Pasti gak bersih Salam lo Ya itu berarti orangnya pasti kenal lah sama kamu Ya tapi gue gak tau di nomor siapa Gue gak kenal sama yang ini Ya mungkin sebenernya orang itu tuh maksudnya baik Mungkin sebenernya supaya kamu tuh bisa berubah menjadi lebih baik Tapi ngapain gue berubah? Gue kayak gini Orang lainnya kayak gitu Kalo gue ngikutin kemana orang lain Ya bukan gue dong namanya Ngapain juga coba? Mungkin karena sekarang ini semua lagi berubah Tanpa motivasi yang jelas gue gak bakal berubah Eh tadi nyokap bilang apaan? Dia takut gue dibawa kabur sama loon Emang kamu berapa bersaudara sih? Gue anak bungsu Kalo kakak-kakak gue udah pernah nikah Satunya di Jakarta Satunya di Jogja Kalo nyokap gue asli Jogja gitu deh Tapi bokap asli Bali Lo gimana? Saudara gue sebelas Astaga jadi Sama lo dua belas gitu Selusin dong Makanya Aku terkebiasaan jadi kayak hidupnya prihatin Soalnya orangtuaku bukan orang yang Kayak harta gitu Tapi kayak anak gitu ya Iya Seperti kata kapata Jawa ya Mangan orang-mangan Yang penting ngumpul Artinya lapor mulai ya Oh look Wah gak tau deh Luna Ya ampun Luna Emang kamu dari tadi gak mandi ya? Ya mandilah Mak Ini panas banget tadi di jalan Ini pake mogok lagi motornya Iya jadinya gitu lah Udah maaf ya Tante Biarin khawatir Yaudah gak apa-apa Nah yang penting kalian udah nyampe Si Gary tuh yang khawatir Dari semalem dia nungguin kamu Tapi habis dapet kabar dari kamu Dia langsung pulang Dia sendirian mah Sama Jenny Oh Oke Aduh panas-panas gini Berendem enek kali ya Yaudah tunggu ya Yaudah tunggu ya Mama siapin Oke Thank you ya Ma Yaudah aku langsung pulang ya Yaudah kalau perlu ya Hari ini kamu laporin ke menteri dalam negeri Terus jadiin hari libur nasional Gimana? Oh menteri dalam negeri ya Bisa 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 Aduh pokoknya Mulai hari ini Ini kamu berarti banget deh Buat aku Hmm Jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya Yaudah aku susah pulang ya Yaudah Eh tapi Ntar aku kesini lagi ya Ih mau ngapain Kan mulai hari ini bisa kangen-kangenan Lebay banget Udah udah pulang kesini Hati-hati ya Tadok Siapa nih Salou Iya kenapa ger Hmm Udah sampe kok Kenapa Ah Kalau mau ketemuan jangan di rumah ya Oke Yaudah Bye Cari tempat lain yuk Sambil makan Emang kenapa? Disini aja kali Ini enak Disini tuh kurang personal Emang mau ngomongin apaan cuh? Sebenernya aku udah pengen ngomongin ini Dari kemarin kemarin Soal apa? Soal hati Hati siapa? Ya hati akulah Kenapa hati lo? Aku tuh suka sama kamu Terus Jennie mau dikemanain Kenapa sih kamu selalu ngomongin soal Jennie? Ya karena dia suka sama lo Ya Jennie kan cuma aku anggap sebagai temen Temen tapi mesra kan? Loon Aku tuh suka sama kamu sejak pertama kali kita ketemu Aduh Dan aku khawatir banget Waktu kamu pergi sama Jennie Itu bikin aku cemas banget Oh iya Luna Aku nih serius Mau gak kamu jadi pacar aku? Aku butuh waktu Apa aku terlambat? Soal apa? Ya mungkin aja ada yang lebih dulu suka sama kamu Gak ada Kalau begitu aku beruntung dong Aku butuh waktu ya Ya udah Kalau gitu Tapi jangan lama-lama ya Ya Gak tau saya berapa lama Aku gak bisa cepet-cepet ngasih tambung jawaban Kalau aku ngutusin sekarang Nanti aku gabah lagi Ya udah Kalau gitu aku duluan ya Aduh pokoknya mulai hari ini Kau berarti banget deh Gua terlalu Jadi selama ini aku cuma dianggap anak bawang ya Nanti mulai hari ini bisa kangen-kangen men Lebay banget Udah udah pulangkan ya Sejak kapan kamu suka ngelamun? Sejak kapan kamu suka ngelamun? Kita akan sebagai pasangannya Hawa, mah Kamu itu bercanda aja Mah Kenapa ya? Cowok tuh ngebiungin banget Cowok yang mana? Ya Yang mana aja Aku tuh ngerasa kayak Ini Tengah-tengah kisilang gimana gitu Soalnya Kayak dijawab nanti kayak so tau Tapi kalau udah dijawab Malah salah juga Saya udah salah kan, mah? Aduh Sialan SMS ginian lagi Siapa sih nih? SMS apa? Gatau, mah Ada orang iseng gitu loh SMS-nya gak jelas Gata-ngatain aku Pasti si Gary ini Kak Luna! Kenapa ya, Man? Si Suta dikebukin anak kampung sebelah Ya ampun Tuh Yang lain juga Menyerbu kampung sebelah Membalas dendam Di mana mereka? Lagi ngumpul di lapangan Saya takut mereka mati Kek FJ kepari Yaudah ya, Bu, Man Aku pergi, Man Oh, iya, iya Eh, ada apaan ini? Kau kedua kain apawan? Eh, enggak kak Kita mau perang Hah? Harga diri kita Dinyain gak, kak? Betul Kita pantang menyerah Sebelum menang Tuh Aduh Masalahnya apaan sih? Si Suta lakinya pengkor Suta, coba jalan Tuh Pengkor Pengkor balas dengan pengkor Tuh Masalahnya jelas Si Asal berantem aja Gak ada ujungnya nanti Eh, kak, kak Ada yang datang Siapa? Ada yang datang Orang tuanya yang berantuk Suma si Suta Suta Aku pada mundur sih kalian Eh, mana ini mas Suta? Suruh baju sini Ini, Pak Ini, Pak Ini, Pak Saya, Pak Aduh, Pak, Pak Sabar dulu ya, Pak Sabar dulu ya, Pak Hei, kamu itu cewek Gak usah ikut campur Mana laki-lakinya? Itu, Pak Laki-lakinya Waduh Kalau gini Lain kali aja deh usahnya Tuhan Mengingat? Eh, sebenernya ya, kamu itu bisa banget loh jadi bahan penelitian aku. Ah, sialan lo, pikir gue spesies baru apa? Bukan gitu, jadi maksud aku jarang banget ada cewek yang jadi ketua geng anak kampungnya. Woy, ya abis gimana ya, anak-anak tuh butuh arahan. Kalau dari kecil aja mereka kalau diselah jalan, gede-nya pasti kesasar. Eh, proposal skripsi aku udah diterima loh. Oh ya? Jadi cuma tinggal maju sidang awal doang. Oh ya? Bagus dong. Woy, jadi ada yang ini tergantung berkat gue dong. Besar sekali jasa mumani. Bisa caral gue gitu loh. Eh, lu pinjem dong. Gue mau rekam-rekam itu tuh bagus tuh. Bisa lah cara pake? Gimana, gini ya. Nah, ya. Nah, yaudah ya gue jalan dulu ya. Dadah! Hati-hati! Oh, gila. Manas banget ya. Hmm, tapi kayaknya hari ini sepi deh. Biasanya rame banget tuh gak? Iya sih. Lo kenapa gak berenang? Enggak, gue lagi males. Lo sendiri kenapa gak berenang? Iya, gue pake celana panjang gigi ini gimana mau berenang. Tuh, mennya bulanya dikit. Anjingnya lucu. Iya, mirip lo ya. Iya, satunya kayak lo tuh yang itu. Enggak deh. Enggak deh. Enggak deh. Ger, sebenernya dari dulu gue pengen ngomong sama lo. Soal apaan? Soal kalau gue suka sama lo. Tuh. Kenapa aduh? Lo serius sekali? Ini asal lo tau ya. Gue jujur aja. Semenjak lo pulang kemari, Gue tuh gak bisa tidur tuh gak? Sekalanya tidur aja mimpin lo terus. Mau ya jadi pacar gue? Aduh, Jen. Gue minta waktu ya. Minta waktu apaan lagi sih? Aduh, Jen. Orang tuh butuh proses. Apalagi dari temen jadi pacar. Itu pasti sulit dan perlu datasi. Tapi... Tapi nanti jawabannya yang harus mau ya? Eh, bibir lo kok kering banget? Minum nih. Kelatihan banget deh. Abis! Siapa ada sejeni nih? Soal kalau kue suka sama lo. Kamu tuh mau iseng banget deh. Hei, ini tuh mau gue kasih liat ke Jeni tau gak sih? Seru lo tau. Ternyata ngambek lagi. Ya gak bakal lah. Justru yang ada dia bakal seneng. Soalnya dia punya bukti menyatakan cintanya. Ya kan? Begokil. Bodoh banget. Kuluh. Jeni, 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 Jeni. Eh, mati. Impet, impet. Ini cepet banget. Gapain sih? Udah cengar-cengar gitu? Abis gimana ya? Tadi itu tuh kita abis ngeliat apa ya? Ngeliat teman kita gitu kan? Menyatakan cintanya. Jailah! Gokil gak tau? Menyatakan cinta? Dimana? Eh, dimana, dimana, dimana? Di pantai-pantai suasana romansa. Romansa gimana gitu? Pantai gimana gitu? Oh ya, emang siapa? Ya Allah, Begok. Gue? Oh, gue sih? Lo tadi abis nyatain cinta lo kan sama Gary? Ya kan? Ah, parah banget. Jadi lo dari tadi ngerekamin gitu? Iya. Oh, parah banget. Ada di sini semuanya. Sudah kita rekam. Mau gue masukin internet gak? Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Ya udah, lo liat ya dan komen, oke? Tuh. Soal kalau gue suka sama lo? Kok lo tau sih gue di situ? Enggak. Jadi gini lo. Tadi tuh gak sengaja gue ngeliat lo. Ya gue ambil aja gambar lo. Tapi keren kali kalau dia perhatiin jadi kayak sinetron tuh gak? Ya iyalah gue gitu lo, ber. Ger. Sorry ya telat. Oh, iya gak apa-apa. Oh, iya. Kenapa sih aku ngomong di kantor rumah kamu? Ya gak apa-apa. Asyikan di sini aja. Jadi gak ada yang gue pingin. Ya. Tapi kan aku cuma pengen nagi janji ke kamu. Gimana ya? Mesti sekarang ya? Tapi buat aku ini penting. Aku gak pernah ngerasain suka sama cewek kayak gini. Emang susah sih. Kalau udah ngomongin soal hati. Ini bukan. Ini bukan cuma sekedar hati. Tapi ini soal masa depan. Masa depan. Berat banget tuh gak sih lo? Ampun. Oke. Maaf, Ger. Aku... Aku gak bisa. Kenapa? Ya gak apa-apa. Aku lagi pengen sendirian aja. Tapi aku serius, Luna. Aku tahu kamu serius. Tapi Jenny lebih serius. Dan aku tahu Jenny lebih sayang sama kamu. Kenapa sih selalu kamu nolak aku? Apa ada orang lain? Gak ada. Gak ada kok yang lain. Aku emang lagi pengen sendiri. Aku lagi males ngomongin soal hati, perasaan. Dan apapun lah itu. Padahal aku pengen maat kamu jadi istri aku. Aku minta maaf banget ya. Aku mau nanya sama kamu. Ini nomor kamu, bukan? Enggak. Kenapa? Nomor aku cuma satu kok. Yaudah kalau gitu. Gak apa-apa kok. Yaudah. Bye. Ampun, Luna. Kok berantakan begini sih? Aduh, dirapiin dong. Yang mana sih, Ma? Itu tadi dari rumahnya. Rumahnya Ibu Feli. Tadi dia ngerawarin batik. Udah, kamu mandi sana. Terus ganti baju. Aduh, Mama tuh gerah banget sih ngeliatnya. Alak, kalem dulu sih, Ma. Berantem masih jauh tuh. Amerika juga jauh deh. Halo. Bumat. Sepada, Bu. Lalu kok, Bu? Gak jalan, Man. Aduh. Makin gue jalan, ya. Makin banyak masalah gue. Jadi kayaknya tuh diem lebih biar ke sana gitu. Asik, bahasa Allah. Ciruk banget loh. Eh, gimana sih, Gary? Kayak gitu deh. Tadi dia pagi-pagi nelfon gue gitu. Dia marah-marah gitu ditelepon. Oh ya? Lo ada ketemu sama dia semalam? Iya sih. Gue ketemuan. Dia yang ngajak kok. Dia minta jawaban gue gitu. Oh ya? Jadi, Gary suka sama lo gitu? Ya, menurut pengakuannya sih, kayak gitu. Cuman gue bilang aja gue gak bisa. Soalnya gue pikir, lo kayaknya lebih berhak deh. Yakin lo? Jadi lo gak suka sama Gary gitu? Enggak. Gila sih. Kau dia masih marah-marah sama lo. Jauh, diemin aja. Kita juga bayar sendiri kok. Santai aja dulu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Makan tuh. Ibu luna. Tuh ada yang manggil-mangil. Kok malah diemin aja sih? Malah juga tamunya mama. Udah tamuin aja dulu. Eh, gue Dian. Duduk dulu ya. Saya panggilin Luna dulu. Silahkan. Gak gue, 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 gue. Siapa sih? Siapa sih? Gak gue, 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 gue. Luna? 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 Loh, mana sih dia? Gue gak ada. Gue tuh harusnya khusus kali. Gue harus berubah. Eh, kalau gue berubah itu apa? Seser kemohon gue sendiri. Bukan karena disuruh berubah. Tapi lo. Lalu sini kita mau kemana? Main bola. Ikut berubah. Alhamdulillah kita berteman biasa. Lama-lama semakin luar biasa. Kini sikapmu menjadi berubah. Nah, sekarang lo yang pengen kameranya. Ya, sana main, Ki. Terus, gue ngapain? Lo ikutan main? Gue gak bisa main bola. Hari ini cuma gak bisa main bola. Pakinok aja, lo. Beda main, bukan? Hah, anak-anak. Pakai ini ikutan ya. Kau mencuri hatiku, kini ku tahu. Kau suka padaku, senyum-senyum. Memang sanggupku, kini ku tahu. Kau sayang padaku. Jangan pingsan, kak. Pingsan. Enggak mati. Eh, mati-mati gigi lo. Randy, bangun, Randy. Bener gak? Jangan mati. Enggak, gak mungkin, Randy. Udah cepetan deh. Lembek banget jadi cowok. Panas deh, duo. Aku langsung pulang aja deh. Ya, ayolah. Pengen mandi nih, subuh banget. Yaudah, mandi di sini aja. Bajunya mana? Ya, pakai baju aku aja, lamuat kali. Kamu kan bau banget. Ah, bau-bau. Tapi seksi, kan? Yaudah, buruan. Enggak. Oh, no. Alah, pakai malu segala lagi. Bulanya juga telanjang, biasa aja. Ya, mereka gak tahu aurat. Mana? Bukan, nih. Yaudah. Nih bajunya. Pakai. Punya kamu, nih. Iya. Muat gak? Ntar. Ya, pasti muat lah. Itu gede kok. Pasti muat kok. Cobain aja dulu. Kecewnya gak? Ntar kecewnya, ketat-ketat gitu. Lebay banget sih. Udah, bukan ganti deh. Iya. Pak. Hai, Mam. Kamu sama Randy jadi akrab banget. Kok sama Gary enggak ya? Mereka tuh beda, Ma. Kalau Gary itu barang jadi. Tapi kalau si Randy, itu masih proses. Ya, bagusan yang udah jadi dong. Ya, bagusan yang proses lah. Proses itu penting, Ma. Proses itu membuat ponasnya lebih kuat. Aduh, Tante. Maaf nih jadi ngerepotin. Itu, nyokap maksudnya marah apa bagaimana tuh? Kayaknya enggak deh. Kayaknya dia asik-asik aja deh. Gak apa-apa kok. Eh, aku dapet beasiswa S2 ke Belanda. Serius? Ini gede banget pas dulu dong. Oh, ah! Ah, ya, aman, kira banget. Eh, perempuan kan ya? Eh, iya. Nah, yaudah. Eh, gini deh. Hmm, kita makan di luar gimana? Apa terakhir deh? Cailah, kayak punya duit aja dia. Jangan salah, udah di transfer. Dah, saksikan transferan. Udah, bukan, boleh apa nih? Yuk! Coba makannya tepat kemarin aja. Yang di desa itu loh, lebih enak itu. Itu jauh kali. Ntar keburu. Aper, marah-marah. Aper, marah-marah. Maaf, mas. Ini soal apa ya? Eh, gue gak ngomong ya sama lu. Sopan, mas. Tempat umum. Biar ya udah deh, Gier. Gue tuh gak ada hubungan papas sama Andy. Cuma makan doang gitu. Eh, Lun. Aku tau, selama ini ternyata dia tuh yang bikin kamu nolk aku ya. Nama gue ada Andy. Eh, gak penting ya buat gue. Gak nyolot ya, mas. Apa-apaan sih kalian? Lun, orang kayak dia nih ya. Harus sih kasih pelajaran. Gak tau, sopan santun. Oh, udah ngerasa menang lu ya? Lo kalau mencari ribut, gak usah di sini deh. Ayo, Cloud. Ayo, siapa takut? Hah? Ya gila apa kalian? Lensek deh. Luna! 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 Mungkin bagimu ku selalu salah Di hadapmu ku tahu pernah benar Ku tahu bisa menjadi pentamai Di dalam jiwamu Lama-lama semakin luar biasa Randy Lu nanya gak mau diganggu dulu tuh? Aduh, Tante, saya minta maaf banget, Tante. Dia gak pernah menangis. Soal seberat apapun, dia gak pernah nangis. Tapi ini dia menangis. Mas, coba kamu kasih dia waktu dulu ya. Iya, sekali lagi maaf ya, Tante. Yaudah, kamu pulang aja dulu. Bentar juga dia baik kok. Yaudah, makasih ya, Tante. Orang-lamar. Mungkin bagimu ku selalu salah Memang malu, ma Jadi perhatiin banyak orang Makin hal sepele Malu, ma Itu alasannya kenapa Dari dulu aku gak mau pacaran Lihat sendiri kan gimana hasilnya Kalau urusan cinta Ya memang begitu Apa gak ada cara yang lebih manis Lalu perhatiin itu masalah dua orang Bukan banyak orang Emang kamu tadi dari mana? Tadi abis makan sama Randy Dia neraktir aku Soalnya dapet beasiswa ke Belanda Oh gitu Hebat ya dia? Tapi tetep aja kepancing sama las pelek, ma Ku akui ku masih mencintamu Dan ingin kamu Nah, itu dia Luna nanya Lun, Luna Iya, ma Ada Budian nih Eh, iya, mbak Ya udah, saya tinggal dulu ya Saya akan berubah, mbak Tapi bukan karena mbak Saya berubah Atas kemauan saya sendiri Sebelum mbak dateng Saya lewat SMS, mbak Dan itu yang membawa saya termotivasi untuk berubah Tapi bukan karena mbak Bagus dong Akhirnya kamu bisa sadar juga Karena saya punya otak, mbak Tidak sebentar ya, Lun Iya Maaf, ini enak saya Halo Ada apa, Dek? Apa? Adek Mama itu kan udah bilang gak suka Ya kalau mama udah bilang gak suka Yang gak suka dong Udah, udah Pokoknya kalau mama sampai pulang Adek masih bandel juga Mama hukum adek ya Kayaknya serang mbak Dia yang perlu bantuan Oh indah terasa Saat kita bersama Bagai warna-wari bunga Yang menjadi saksi kita Aku suka Aku cinta Dia kena orang bicara Hanya satu Yang ku cinta Janjilah untuk setia Aku suka Aku cinta Janjilah untuk setia Bila rasa merindu Hakiku Bagaikan selcu Jalan waktu Ada perempuan nih Emangnya selama ini aku laki apa? Seharusnya kamu dari dulu begini Mau dandan Bersih Wangi lagi Ini juga cuma coba-coba aja kok, mah Ya, kalau ribet Gak jadi Jangan dong Harus tetap begini Randy kemana ya? Udah semingguan dia gak kesini loh Emang kenapa, mah? Mama tuh kepengen Supaya Dia jadi mantu mama Loh Mau kawin sama siapa dia? Ya, sama kamu lah Wah, Karuna Karuna, ayo cepet Kelapangan Ada yang ribut Ya ampun Ribut mulu sih Eh, Karuna Kamu udah cantik begitu Jangan-jangan Ma Kalau aku gak kesana Anak-anak bisa mati, ma Yang beratnya mana? Kok gak ada? Kita cari pacaran tuh Ayo Ngapain disini? Anak-anak kemana? Kamu cantik Dandan ya? Iya nih Kira-kira SMS gila itu Itu aku Hah? Aku yang SMS kamu Sialan ya Soalnya Soalnya aku sayang sama kamu Aku suka sama kamu Lo udah gila ya Ya abis kamu yang bikin aku bener gila sih Jadi Mau ya jadi pacar aku Ihh, maksa Soalnya kan aku mau ke Belanda Kecuali kalau kamu mau ikut sih Tapi kita nikah dulu kok Kita nikah dulu Mau nikah-nikah aja loh Lo bukan katanya sendiri Mau ya nungguin? Tergantung Yaudah, kalau gitu Abis aku pulang dari Belanda Kita langsung nikah aja deh Gak Ngaco tuh gak? Aku butuh jawabannya sekarang Ehm, jawabannya tak sedia apa aja? Cuma satu Apa? Iya Buset Mau ya? Ehm, iya deh Jangan pake deh dong Jangan pake deh dong Iyaduh dong Jangan pake dodo Iya sayang Aku suka Aku cinta Tidakkanlah orang bicara Tidakkanlah orang bicara Aku cinta Aku cinta Aku cinta Aku cinta Berjanjilah orang bicara Berjanjilah orang bicara Yang ku pintar Berjanjilah untuk setia Aku suka Aku cinta Tidakkanlah orang bicara Oh iya Oh iya Hanya satu Yang ku pintar Berjanjilah untuk setia Cantilah untuk setia Oh iya 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 Iya